Oke, boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu, Kak? Ya, jadi perkenalkan, Kak, nama saya Anissa Yasmin, bisa dipanggil Yasmin. Dan saat ini saya menembus semester lima di Universitas Andalas, Jogson Ilmu Komunikasi. Kesibukan saya, selain kuliah, itu juga ada pakeci pun di organisasi imbunan dan juga di FSI. Oke, baik. Nah, apa sih yang Kakak ketahui tentang ilmuwanpedia? Jadi, yang saya ketahui tentang ilmuwanpedia? Maaf, ilmuwanpedia itu adalah suatu komunitas sosial yang saat ini berfokus pada pendidikan karakter anak. Oke, baik. Nah, sebelumnya, apa sih kelebihan dan kekurangan yang Kakak miliki? Kalau kelebihan dan kekurangan, pertama kita kekurangan dulu ya. Kalau kekurangan, saya lebih ke orangnya sedikit prokestinesi gitu. Jadi, gampang ke distraksi sama sesuatu. Kalau misalnya udah kerjaan sesuatu, pasti gampang keganggu gitu. Tapi, akan saya tangani dengan melakukan on track jadwalnya, supaya nanti ketika saya melakukan sesuatu dan saya ke distraksi, saya bisa on track lagi dengan adanya data jadwal tersebut. Sedangkan, untuk kelebihan, mungkin saya lebih percaya diri bahwa saya adalah orangnya kreatif dan cukup memperhatikan trend. Sehingga, sangat diputuhkan dalam setiap organisasi untuk mengikuti trend dan juga menyesuaikan. Itu diputuhkan dengan setiap organisasi dan juga komunitas. Oke, baik. Jadi, kekurangannya sudah bisa dikenali dan bagaimana solusi untuk mengatasi itu ya, Kak? Dan juga terkelebihan-kelebihan, sehingga tahu nih kekuatan diri kita itu gimana. Oke, lanjut nih, Kak. Nah, di ilmuwan sendiri, itu kan terbagi ke dalam beberapa bidang. Ada yang namanya bidang program, ada danus, ada juga media. Nah, Kakak pengennya masuk ke bidang apa, Kak? Kalau saya mungkin lebih media ya, soalnya saya merasa lebih berguna di tempat media. Saya kalau mau masuk ke dalam suatu bidang, dalam komunitas, saya akan masuk ke bidang yang saya rasa saya bisa berguna. Dan saya bisa berkontribusi, dan saya percaya dengan pengalaman saya di organisasi sebelumnya, juga akan membantu saya untuk membangun media ilmuwan, media. Oke, baik. Luar biasa. Nah, tadi Kakak ada nyinggung kan tentang pengalaman di organisasi sebelumnya. Boleh tahu, Kak, pengalamannya di organisasi mana aja nih dan di bidang apa aja? Oke, jadi pertama di himpunan ya. Jadi di himpunan itu saya menjadi staff di infocom, sama kayak staff media gitu. Pekerjaan saya selama itu adalah, saya menghandle postingan mingguan yang namanya It's Monday. Jadi setiap minggu saya sudah menghandle sekitaran 8-12 postingan untuk sejauh ini. Dan juga saya membantu untuk melakukan interaksi dengan followers, pernah menjadi PLT ya dalam perinteraksi dengan followers di Instagram setiap hari kamis gitu. Terus juga di FSI, FSI ini saya juga jadi media. Jadi saya disini jadi koordinator medianya dan tugas saya adalah selain mengkoordinasikan anggota-anggota, saya juga mengkoordinasikan postingan dan konten di Instagram gitu. Jadi lebih ke konten planner dan juga untuk sejauh ini saya sudah menghandle sekitaran kurang lebih 60 postingan untuk sejauh ini. Oke, baik. Berarti sudah ada beberapa pengalaman di bidang media ya, Kak. Nah, untuk aplikasi tersendirinya atau apa aja sih fitur-fitur yang sering Kakak gunakan dalam menjalani bidang tersebut? Kalau saya menjalani itu ya, dalam bekerja saya biasanya pakai kanva, terus juga ada ibis paint karena saya suka gambar digital. Jadi lebih sangat membantu sih antara perpaduan kanva dan juga ibis paint itu sendiri. Oke, baik. Tidak ada kanva dan juga ada ibis paint ya, Kak. Dan ini nih Kak, kita kan di Ilmonpedia itu komunitas sosial, jadi disini kita lebih terfokus untuk memberikan. Sehingga tidak terlalu banyak lah yang bisa kita dapatkan itu berupa materi. Nah, kita disini posisinya kita udah memberikan waktu yang cukup banyak atau bahkan tenaga dan pikiran kita. Nah, sedangkan kita tidak dapat benefit berupa materi. Nah, itu bagaimana Kakak menanggapinya? Kan, seperti yang saya ketahui, sudah saya dengar dari teman-teman bahwa Ilmonpedia ini adalah komunitas sosial. Berarti kita disini diminta untuk menjadi relawan untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan karakter anak gitu ya. Jadi, benefitnya mungkin emang gak ada ya, benefit materi. Tapi kan setidaknya ada ya benefit pengalaman, benefit pelajaran yang sangat berharga gitu. Dengan itu kita jadi lebih bersyukur bahwa ternyata ini loh yang dapat kita pelajarin dan juga saya udah siap kok untuk menerima apapun konsekuensi selama saya akan menjalani disini nantinya. Oke, berarti sudah paham ya Kak tentang apa aja yang bakal kita gulitin nanti dan apa sih yang kita dapatkan dan yang tidak kita dapatkan jika tergabung ke dalam Ilmonpedia. Nah, gini, kita kan ada nih tugas-tugas kuliah misalnya, terus Kakak juga ada di beberapa organisasi dan kita di Ilmonpedia juga ada beberapa program yang kita jalankan. Bagaimana Kakak menghadapi ketika dihadapkan dengan tugas, juga dihadapkan dengan organisasi dan juga dihadapkan dengan kita harus terjun ke lapangan saat berada di Ilmonpedia? Mungkin untuk menentukan prioritasnya mungkin akan lebih menentukan kondisinya pada saat itu ya. Misalnya, mana yang lebih penting di antara ketiga tersebut. Misalnya kita sedang melakukan tugas, tugasnya itu misalkan menentukan nilai kita kuliah. Sedangkan untuk diketahui sama-sama, kalau misalnya kita kuliah ya tujuan kita belajar dulu gitu, untuk akademi dulu. Dan juga kalau misalnya untuk antara organisasi atau komunitas nih, yang mana yang harus saya dulukan nih. Kalau saya harus berpikir, di gimana posisi saya saat itu? Apakah posisi saya saat itu bisa digantikan orang atau enggak? Kalau misalnya enggak, maka saya harus memprioritaskan itu mau enggak mau. Dan juga kalau misalnya saya enggak apa, mesti bisa digantikan orang, mungkin saya akan minta gantian. Dan jarang sekali kasus yang ada di dunia ini, dimana kita menghadapi ketiga semuanya itu sentral. Itu saya yakin bahwa tidak ada yang bisa, enggak, rasanya dikit sekali kemungkinan untuk suatu kasus itu bakal sentral. Jadi saya yakin pasti ada yang, ada yang lebih penting, mana yang juga ada yang bisa disisikan dulu. Jadi saya memprioritaskannya tergantung kondisi gitu. Dan juga dengannya, meskipun seandainya saya harus mengutamakan organisasi karena saya lebih penting disana, bukan berarti saya tidak berkomitmen penuh untuk Ilmonpedia gitu. Karena itulah salah satu saya untuk menyeimbangkan kehidupan pribadi saya gitu. Oke, baik. Nah, berhubung dengan skala nih ya, Kak. Dari 1 sampai 10, komitmen kakak di Ilmonpedia ini ada berapa? Itu untuk Ilmonpedia sendiri ya, berarti kalau insya Allah itu 9. Soalnya kalau 10 kan enggak ada yang sepuluhnya ya gitu. Dan juga 9 dan juga dengan segala TTB yang kendala nantinya insya Allah akan saya penuhkan sampai 9. Oke, baik. Terima kasih Kak atas pemberian skalanya. Nah, sekarang tadi kan kakak udah tau nih latar belakang dari Ilmonpedia, terus nanti gimana kita terhadap kasus-kasusnya juga. Dan juga apakah ahlian yang kakak miliki, apa sih ide atau gagasan yang bisa kakak sumbangkan untuk membuat Ilmonpedia ini lebih berkembang ke depannya. Yang pasti ketika saya masuk ke Ilmonpedia mungkin saya akan lebih mengembangkan konten media sosialnya. Soalnya saya lihat juga di media sosial itu hanya isinya hanya reporting, hanya isinya tentang video, video-video dari turun ke lapangan mungkin. Juga orang-orang yang follow Ilmonpedia juga mau dong tau gitu, apa aja sih pendidikan karakter anak yang sedang digaungkan oleh Ilmonpedia gitu. Jadi, dengan itu juga memberikan konten edukasi bukan hanya konten pelaporan reporting, tapi juga memberikan konten yang orang-orang itu merasa ada manfaatnya loh untuk follow IG kita gitu. Oke, baik. Nah, sekarang ke pertanyaan terakhir. Coba berikan saya statement yang bisa meyakinkan bahwa kakak pantas dan layak untuk di Ilmonpedia. Oke, jadi statementnya adalah mungkin saya bukan yang terbaik diantara semua yang terbaik, tapi saya memilih, tapi saya yakin bahwa saya memiliki kerja keras dan juga usaha lebih loyal daripada yang lain. Oke, baik. Terima kasih ya kak. Iya. Atas waktunya juga, atas kesempatannya juga dan semoga nanti apapun hasilnya itu adalah yang terbaik. Dan akan kami kabarkan dengan segera melalui WhatsApp group ya kak. Iya, terima kasih banyak kak. Iya, terima kasih kak. Ditunggu kontribusi selanjutnya, di tempat-tempat banyak kita bermanfaat lainnya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!